Buya Hamkah yang ditahan oleh Orde Lama Soekarno di penjara Meski yakin tidak bersalah, tapi ketua MUI pertama kali ini akhirnya memilih untuk mengaku Beliau memilih mengaku daripada disiksa karena ia merasa lebih membutuhkan tangan dan otaknya agar tidak rusak Jika tangan dan otaknya rusak, maka ia tidak akan bisa menulis dan berpikir lagi Pada tahun 1960, dunia politik Indonesia mengalami pergeseran arah Partai Masyumi dipaksa bubar Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 Menyatakan bahwa dalam 30 hari, sesudah keputusan yang diturunkan Partai Masyumi harus menyatakan pembubaran partai yang dibentuk dalam Kongres Umat Islam pada 1945 ini Jika menolak, maka Masyumi akan dinyatakan sebagai partai terlarang Keputusan ini membuat Partai Komunis Indonesia PKI semakin bebas untuk menyudutkan umat Islam Mereka merasa di atas angin dan menggunakan kesempatan untuk menekan kedudukan politik umat Islam Tingkat PKI yang seperti ini membuat umat Islam sadar bahwa PKI berbahaya bagi setiap warga negara Indonesia beragama Kesadaran ini membuat umat membutuhkan tempat berlindung Ketika itu Hamka lah yang menjadi pemimpin batin umat Islam yang sering dilanda kegelisahan Buya Hamka yang saat itu adalah imam besar Masjid Al-Asar menjadi muara hati umat Haji Amiruddin Siregar, orang dekat Buya Hamka menulis dalam artikel yang berjudul Mengenang Al-Mahrum Profesor Doktor Buya Hamka alamat 105 Yang terdapat pernyataan dalam buku perjalanan terakhir Buya Hamka sebagai berikut Berkumpullah dan dikumpulkanlah di Al-Asar segala potensi umat Ada beberapa general yang menjadi pengurus Masjid Al-Asar waktu itu Seperti Sucipto Yudi, Harjo, Polri, Sujono Awri dari Awri, Samsul Bahri dari Al-Angkatan Laut Mullah Serowi dari Adri dan lain-lain Berkumpul pula orang-orang kaya, cendikiawan, teknokrat dan pemuda-pemudi Akhirnya Masjid Agung Al-Asar menjadi kubu pertahanan Islam terhadap komunis ateis Tempat pengkaderan umat Islam dimulailah Dimulainya pengajian kaum ibu ibu bapak terkenal dengan pengajian menteng HMI, PII, PMII, IMM Bergantikan di melaksanakan tisi atau training di Al-Asar Masjid Al-Asar perlahan berkembang menjadi jamaah yang layak diperhitungkan sebagai lawan politik BKI saat itu Karena disana berkumpul berbagai kubu umat Islam yang masih begini besar Berasal dari kaum intelek dan paham betul bahaya komunisme Sebagai ketua atau imam besar Al-Asar Profesor Dr. Hamka menjadi sasaran utama PKI Serangan mereka dimulai dengan isu plagiarisme novel Hamka yang terkenal Tenggelamnya kapal Vandervich melalui Lekra Harian rakyat yang menjadi media corong PKI juga melancarkan tuduhan-tuduhan licik kepada Hamka Tak sampai disitu Mereka bahkan dua kali meneror sholat Jumat di Masjid Al-Asar dengan bom plastik Sedikit demi sedikit tokoh-tokoh Islam mulai ditahan Hingga akhirnya tibalah giliran Buya Hamka Haji Amiruddin Siregar Yang sudah sering mendengar desas-desus penayangan Hamka Menyampaikan hal ini kepada beliau Hamka tidak percaya Karena itu ia baru saja beramatama dengan Presiden Sukarno di Istana Bongo Namun desas disitu situ ternyata benar Hamka ditahan pada 27 Januari 1964 Hamka bersama para aktivis partai Mosiumi ditahan secara sepihak oleh rezim Orde Lama Mereka dituduh melakukan makar dan berencanakan pembunuhan atas Presiden Sukarno Meski penyakit tidak bersalah Ketua Mungi pertama ini memilih untuk mengaku Selama dua tahun Hamka mendekam di penjara bersama tokoh-tokoh Masiumi lainnya Baru dibebaskan setelah Orde Lama tumbang Pembebasan Hamka dan para tokoh Masiumi Namun disambut oleh puluhan ribu umat Islam Dalam acara Pembebasan mereka di Masjid Al-Aqshar Terima kasih telah menonton